Fahmi Hussainya hingga kini masih menunggui tiket baik dari keluarga sang istri Anggi Anggrini untuk membayar diganti rugi biaya pernikahan mereka. Keluarga Anggi pun mengaku belum sanggup membayar uang 20 juta rupiah yang diberikan Fahmi untuk seserahan. Kini terungkap profesi dari orang tua Anggi yang dikabarkan ternyata mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi dalam podcast Dadi Mulyadi di Youtube pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengungkap alasannya perlu menggugat cerai Anggi meski sudah dikhianati. Ia menegaskan pihaknya masih menunggu ganti rugi dari pihak keluarga Anggi untuk mengganti biaya pernikahan. Fahmi pun mengungkap bahwa dalam perjanjian, keluarga Anggi akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu satu bulan. Akibat kondisi ekonomi yang sulit, mengembalikan uang pernikahan sebesar 20 juta rupiah bukanlah hal mudah untuk keluarga Anggi. Fahmi pun mengungkap profesi orang tua Anggi yang ternyata hanya buruh biasa. Ia menjelaskan bahwa ibu Anggi bekerja sebagai jurum masak di kantin, sementara ayahnya membuat pulsen untuk rumah. Kondisi ekonomi makin terhimpit karena Anggi kini memutuskan untuk menganggur karena akan menikah dengan Fahmi. Di mana Anggi memilih resign dari pekerjaannya 4 hari menjelang agar. Hal itu dilakukan Anggi agar fokus dalam perumah tangga. Nah, merupanya sehari setelah akat, Anggi kabur ke koterakan mantan kekasihnya yang ada di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!